Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 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 Walijitkinabu'anawahi Tolaban liridho'ih Wassalatu wassalamu'ala Abdali khairi khalkih Sayyidina wa maulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wajtul liyati Waqalallahu ta'ala fil quranil karim Wa hu'asdaqul qa'inin A'udzubillahiminasyaitonil rajim Innal hayatu dunya illa mataul gurur Al-ayah Wal makna Wallahu a'lam lihaqiqatil murud Para hadirin sadayana Bahasana orang campur Alhamdulillah da'aya orang seberang Namun ku Sunda hungkua Jigana merinan Katun ngahulang Pernah di satu majlis Baru mah ngobrol Ati maki bahasa Sunda Menang setengah jam Tengerti Orang-orang acam Orang-orang malayu Alhamdulillah Minggu ini kita bisa bertemu kembali Di tempat yang mudah-mudahan Ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan ini bukan Pertemuan yang Keberuntungan Atau Sengaja Dipertemukan Oleh keinginan masing-masing Akan tetapi Memang sudah ada Dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa bertemu Di satu tempat yang tadinya kita tidak pernah merasa Akan bisa berkumpul di sini Dalam kesempatan hari ini Yang dianggap sebuah kesempatan yang luar biasa Karena kesempatan berkumpul seperti ini Tidak semua orang bisa berkumpul dengan Kesiapan mental Karena di dunia ini Masing-masing setiap manusia Memiliki kesibukannya masing-masing Ada yang sibuk bekerja Demi keluarga Ada yang bekerja Demi Menumpuk-numpuk harta Ada yang bekerja Mencari harta Untuk mendapatkan seorang wanita Ada juga yang sibuk Mengurusi Keinginan-keinginan Yang sekiranya Menopang kehidupan Baik Kehidupan masa kini Ataupun masa yang akan datang Yang disebut dengan Angan-angan Atau cita-cita Boleh tidak punya cita-cita Boleh Sehingga Ada pribahasa mengatakan Bahwa Bekerjalah Dengan sel maksimal mungkin Tanpa harus meludah Di tempat sendiri Seolah-olah Kau akan Mendapatkan Apa yang kau inginkan Dengan hidup Yang begitu lama Tapi ingat Bahwa Pada saat Kau berkumpul Bersama ahli ilmu Zikir Kembali kepada Allah Seolah-olah Kau akan mati Hari ini Sehingga Mengumpulkan Cita-cita Yang tadinya Bersifat dunia Berubah Menjadi Sifat Akhirat Karena tidak ditutup Kemungkinan Masing-masing Dengan kesibukannya Adalah Sebuah obat Dari Kesenangan Hidup Ada yang pengen Main terus Ada yang pengen Memang Mengikuti Hawa nafsunya Mengejar-ngejar Bayangan Padahal Bayangan Jika dikejar Dia akan Berlari Lebih cepat Ada saatnya Bayangan itu Diam Pada saat Terinjak Pada waktu Yang tepat Sehingga Tidak ada Sesuatu yang Menyeretmu Seperti Angan-angan Keinginan Konotasinya Jadi Setiap Angan yang Ditujukan Kepada Selain Allah Itu Adalah Penyampaian Tujuan Seorang manusia Hanya Dikadar Terendah Namun Tidak perlu Ditutup Kemungkinan Bahwa Dunia Bisa Menjadi Bekal Untuk Akhirat Kalau Diniatkan Dengan Setulis Hati Awal Dari Kesibukan Kesibukan Itu adalah Tujuannya Untuk Mendapatkan Ridho Allah Tadi Adalah Tolaban Lirido Mencari Ridho Dari Allah Subhanawata Tadi Sekilas Bahwa Dalam Dunia Memiliki Masing-masing Kesibukannya Kita Nanti Akan Ketemu Lagi Dalam Sebuah Pembahasan Bahwa Kadang Kita Bisa Bertemu Dengan Apa Yang Kita Ininkan Kadang Juga Sulit Karena Dipisahkan Yang disebut Takdir Allah Yang Tidak Berkenan Atas Apa Yang Kita Ininkan Karena Kadar Allah Itu Bukan Memberikan Keinginan Tapi Mencukupi Semua Kebutuhan Apa Apa Yang Jadi Harapan Coba Kita Lihat Kalau Di depan Ada Sangkar Burung Ada Burungnya Mencekur Miara Manuk Sama Manuk Nameli Pasti Kurang Nisniakun Kanang Nahela Burungnya Belum Dibeli Tapi Kandangnya Udah Nyiapin Kemudian Setelah Burung Dibeli Masukin Ke Kandang Kita Pun Apakah Dibiarkan Begitu Saja Si Kandang Tanpa Ada Pakannya Kita Beli Burung Kemudian Udah Nyiapin Kandangnya Pasti Disiapin Juga Pakannya Buat Makan Sama Minumnya Percaya Atau Tidak Tukang Nyanyu Amanuk Tanya Apa Bener Eta Manuk Sok Disiap Kedaharan Nana Ejil Minum Percaya Dan Tidak Percaya Kita Bekerja Di Sebuah Tempat Apapun Itu Pekerjaannya Pasti Sudah Disiapkan Segala Macam Jenis Kebutuhan Untuk Bekerjanya Sebelum Mendapatkan Upah Di Bagian Akhir Maka Disiapkan Pertama Adalah ID Card Sebagai Karyawan Kedua Seragam Supaya Membedakan Mana Karyawan Mana Bukan Jadi Sudah Diberikan Kebutuhannya Sepatunya Dikasih Kalau Yang Memang Dia Jadi Tingkatan Yang Berbeda Sesuai Dengan Kebutuhannya Masing-masing Nah Itu Saja Kita Sudah Merasa Nyaman Kalau Bekerja Disiapkan Pertama ID Card Disiapkan Seranggam Disiapkan Sepatunya Dan Nanti Di Belakang Disiapkan Gajinya Maka Bekerja Merasa Tenang Ya Tapi Kenapa Keyakinan Kita Terhadap Allah Semakin Terkikis Dan Berkurang Padahal Allah Sudah Menjamin Semua Kebutuhan Sebelum Kita Diciptakan Dalam Alam Ruh Kita Mengungkapkan Sebuah Perjanjian Mutlak Alastubirobbikum Bala Syahidna Apa kau Meyakini Bahwa aku Tuhanmu Maka Seluruh Ruh Dalam Genggaman Allah Berkata Bala Betul Syahidna Aku bersaksi Bahwa engkau Adalah Tuhanku Dengan Meyakinkan Bahwa Allah Adalah Tuhan Maka Dia Mempersiapkan Sebelum Kita Terjun Berada Di Dunia Maka Dia Siapkan Dulus Segala Kebutuhannya Dia Ciptakan Tempatnya Mana Bumi Kita Enggak Mungkin Hidup Di Mars Enggak Mungkin Hidup Di Jupiter Kita Enggak Mungkin Hidup Di Planet Venus Karena Bukan Tempat Tinggal Yang Pas Allah Sudah Siapkan Tempat Bumi Apakah Bumi Begitu Saja Diciptakan Tidak Sudah Disiapkan Dengan Gunungnya Dalam Gunung itu Sudah Ada Pepohonannya Salah Satu Pohon tersebut Akan Mengeluarkan Oksigen Untuk Manusia Bernapas Pernah Pernah Menghitung Berapa Kali Napas Hentakan Dalam Sehari Semalam Sebarahat Sobat Ngapan Sapu Saputi Seratus Seratus Seribu Kita Enggak Pernah Ngitung Berapa Kali Hentakan Napas Menurut Sebuah Ulama Menyebutkan Dua Belas Seribu Kali Hentakan Dalam Satu Jam Apalagi Satu Hari Satu Malam Pernah Membayar Terhadap Allah Hentakan Napas Itu Belum Tapi Kalau Kita Sakit Masuk Ke rumah Sakit Dengan Asmanya Dikasih Oksigen Satu Tabung Cukup Untuk Satu Dua Jam Kita Berani Bayar Satu Juta Rupiah Padahal Cuman Satu Jam Kita Menghirup Udara Udah Berapa Tahun Udah Bayar Berapa Juta Sama Allah Belum Kita Masih Sibuk Dengan Kesibukan Masing Masing Ya Nah Tubuh Ini Terdiri Dari Dua Kerangka Satu Ruh Kedua Jasad Kalau Ibarat Tadi Burung Sebagai Ruh Jasad Sebagai Kandang Nah Setelah Dua-duanya Ada Maka Ruh Merasa Terkekang Yang Ditempeli Makanan Burungnya Apa Kandangnya Kandangnya Yang Dikasih Minum Air Burungnya Apa Kandangnya Burungnya Jadi Yang Dikasih Baju Yang Bagus Pandangan Yang Bagus Rumah Yang Bagus Adalah Jasad Tapi Ruh Nggak Jadi Meskipun Sebenarnya Yang Makan Pakan Itu Dan Minum Itu Bukan Kandang Sebenarnya Burungnya Yang Perlu Makan Bukan Hanya Sekedar Jasad Tapi Ruh Pun Betul Minum Karena Jika Jasad Saja Yang Dikasih Makan Dikasih Pakaian Maka Ruh Terbengkalai Suatu Hari Nanti Jika Ruh Sudah Kembali Kepada Yang Punya Jasad Tidak Berarti Apa Jadi Anggap Semahal Apapun Sangkar Burung Kalau Burungnya Nggak Ada Ngapain Nggak Ada Nilainya Kaya Harta Kaya Tahta Punya Istri Atau Wanita Yang Cantik Tapi Kitanya Mati Ada Guna Nggak Ada Tapi Kalau Misalkan Dua-duanya Disandingkan Antara Badan Dikasih Karena Memang Perlu Kita Punya Sifat Manusiawi Jasad Perlu Makan Perlu Pakaian Perlu Tempat Tinggal Makaruh Pun Sama Perlu Makan Ya Nah Bagian Daripada Itu Hari Ini Dalam Satu Minggu Bahkan Pertemuannya Cuma Dua Minggu Sekali Karena Kita Tukeran Dengan Tempat Yang Lain Jadi Disini Dua Minggu Kemarin Sekarang Ketemu Lagi Kemarin Cuma Dua Orang Alhamdulillah Nah Kebutuhan Kebutuhan Tersebut Sudah Disediakan Itu Tadi Baru Menyebutkan Satu Bagian Gunung Dengan Pemohonannya Cukup Dengan Pohon Saja Tidak Apakah Cukup Dengan Menghirup Udara Saja Tidak Tapi Pohon Tersebut Menghasilkan Buah Sebagai Bahan Makanan Kemudian Si Pohonnya Pun Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Tempat Tinggal Bahan Bakar Dan Lain Sebagainya Jadi Sudah Dijamin Kebutuhan Kebutuhannya Ada Laut Beserta Ikannya Apa Pernah Melak Lauk Di Laut Tapi Geninganan Mengadar Lauk Apa Pernah Melak Tangkal Tapi Geninganan Ngudun Ungal Tempat Tempat Tangkal Sekarang Disebut Ayan Dalamnya Adalah Tembakau Tapi Pemungkusnya Kertas Kertas Dari Mana Dari Kayu Tangkal Tangkal Sudah Dipersiapkan Segala Jenis Apa Yang Kita Makan Berasal Dari Pohonan Dan Berasal Dari Air Yang Ditancapkan Di Tanah Maka Suatu Saat Pun Kita Akan Kembali Ke Tanah Nah Allah Sudah Siapkan Segala Macam Jenis Kebutuhan Ibarat Bahwa Bersanding Dengan Keinginan Kita Coba Lihat Kalau Kita Datang Ke Apotek Maka Di Dalamnya Ada Apoteker Apoteker Ada Penjaganya Yang Tahu Segala Macam Jenis Obat Di Apotek Sudah Disediakan Berbagai Macam Obat Tapi Si Apoteker Ini Jika Datang Si Klien Atau Nasabah Atau Pembeli Dia Akan Melihat Kadar Yang Datang Itu Orangnya Membawa Resep Beserta Dengan Uangnya Resep Adalah Keinginannya Keinginan Kita Kita Punya Keinginan Kebutuhannya Sudah Disiapkan Obat Obat Segala Macam Keinginannya Dalam Resep Tapi Sang Apoteker Tidak Sekedar Melihat Resep Tidak Melihat Keinginan Manusianya Tapi Kadar Uangnya Yang Disiapkan Mampu Tidak Untuk Memenuhi Semua Keinginan Dalam Resep Itu Kita Punya Keinginan Apakah Kita Mampu Membayar Keinginan Keinginan Kita Terhadap Si pemilik Apotek Tergantung Melihat Posisi Bahwa Kita Dipinta Dalam Surat Al-Fatihah Yaitu Pertama Kaedah Yang Perlu Dicamkan Baik Baik Dikasih Garis Bawah Ada Kata Iyaka Na Budu Wa Iyaka Nas Tain Minta Dulu Apa Ibadah Dulu Kerja Dulu Apa Gaji Dulu Kerja Dulu Baru Gaji Ini Belum Apa Datang Ke Fabrik Bos Gajinya Dulu Bisa Nggak Nggak ya Ngelihat dulu Kapasitas Sejauh Mana Kemampuan Dia Dalam Berdedikasi Melakukan Pekerjaannya Semakin Baik Pekerjaannya Maka Dijamin Nanti Gaji Ibu Akan Setara Kalau Pekerjaannya Aja Udah Nggak Kelihatan Baik Datangnya Telat Pekerjaannya Nggak Maksimal Minta Gaji Gede Kira-kira Dikasih Nggak Mas Nggak Kalau Kulik Mah Yang Kulik Bangunan Nih Kerjanya Semberawatan Minta Gaji Seharian Tapi Kerjanya Cuma Sampai Duhur Kata Yang Punya Proyek Kira-kira Bilangnya Gimana Lu Kagak Mikir Kerja Kagak Bener Kerja Cuma Setengah Hari Minta Gaji Pool Enak Aja Segala Macem Yang Kita Inginkan Tidak Seluruhnya Akan Dipenuhi Sebelum Memenuhi Standar Daripada Yang Dijadikan Faktor Pertama Adalah Nah Kalau Kebutuhannya Udah Dijamin Ibadah Nggak Ibadah Dijamin Lihat Yang Non-Muslim Dia Hidup Nggak Hidup Dia Berpakaian Nggak Berpakaian Dia Makan Nggak Makan Yang Kaya Makan Makan Yang Miskin Makan Nggak Makan Yang Kaya Makannya Sepiring Sepakul Sepiring Yang Miskin Makannya Sepiring Sama Yang Kaya Tidurnya Merem Yang Miskin Tidurnya Merem Yang Kaya Tidurnya Malam Yang Miskin Tidurnya Malam Iya Siang Iya Kenapa Karena Yang Miskin Ngapain Lagi Kerjanya Iwati Dahar Sare Lebih Tenang Mereka Yang Kaya Yang Kaya Sebenarnya Yang Kaya Kadang Malamnya Kagak Tenang Tidurnya Ini Artagua Ada yang Gondol Apa Kagak Akhirnya Dari Keinginan Keinginan Tersebut Tergantung Kepada Sisi Mana Kita Bisa Memenuhi Kebutuhan Yang Menjadi Sebuah Literatur Nak Buduknya Tadi Kerjanya Dulu Kalau Udah Ada Bahasa Bahwa Radiyallahu An Humar Radu An Kalau Allah Udah Riduk Kalau Atasan Udah Seneng Terhadap Si Bawahan Lu Nggak Usah Mikirin Gaji Kerja Yang Bener Dateng Tepat Waktu Masalah Gaji Biar Goyang Urus Tapi Kalau Kembali Ke Kita Itu Ibaratnya Contoh Contoh Tadi Supaya Gampang Kita Cernak Allah Tidak Sama Seperti Mahluknya Kayak Tadi Enggak Jangan Menyamakan Allah Dengan Mahluk Namun Kapasitas Kita Sebagai Mahluk Belum Bisa Melampaui Pengetahuan Terhadap Allah Kecuali Dengan Contoh Contoh Di Sekitar Kita Aja Supaya Lebih Mudah Dicerna Nah Allah Sudah Memberikan Kadar Kehidupan Plus Dengan Kebutuhannya Nah Kita Kita Kan Masing Masing Punya Keinginan Sehingga Sibuk Sana Sibuk Sini Pergi Sana Pergi Sini Namun Kata Allah Aku Hanya Butuh Kamu Pada Waktu Waktu Tertentu Coba Sisihkan Waktumu Jangan Kembali Datang Kepadaku Dengan Waktu Sisamu Kapan Waktu Sisamu Pada Saat Kau Terpuruk Baru Kau Datang Itu Waktu Sisa Bukan Menyisakan Waktu Jadi Datang Sama Allah Itu Jadi Kembali Kepada Allah Itu Bukan Pada Saat Lapan Bukan Cuman Pada Saat Sempit Jadi Dua Duanya Ibarat Kalau Kita Dalam Rumah Tangga Ibarat Suka Ataupun Duka Kita Jalani Bersama Punya Perjanjian Mau Senang Mau Susah Kita Hidup Bareng Bareng Nah Kita Pada Saat Senang Ingat Allah Pada Susah Ingat Allah Maka Pada Saat Itulah Jika Sudah Senang Allah Apapun Yang Kau Inginkan Bakal Tapi Semakin Kita Dekat Sama Allah Maka Kita Mengurangi Keinginannya Cukup Dengan Kebutuhannya Kalau Kita Udah Sama Orang Yang Kita Cintain Kita Enggak Berpikir Macem-macem Yang Penting Kamu Ada Di Sampingku Ngapain Ada Harta Yang Banyak Tapi Kamu Kagak Ada Istrinya Mingga Hartanya Banyak Mobil Banyak Akhirnya Nyari Yang Lain Ini Sekilas Bahwa Kehidupan Kita Cuman Memang Permainan Permainan Yang Dianggap Menyenangkan Mata Menyenangkan Telinga Atau Menyenangkan Badan Aja Tapi Ruhnya Kadang Merasa Gundah Gak Seneng Gak Mendapatkan Ketenangan Dengan Berkumpulnya Kita Hari Ini Mencoba Mencari Secercah Cahaya Untuk Mendapatkan Sebuah Ketenangan Baik Itu Di Dunia Ataupun Nanti Kelak Diakhir Sekilas Tadi Ada Kata Perpisahan Berapa Tahun Empat Tahun Empat Tahun Berpisah Ujuk Ujuk Datang Lagi Kalau Bahasa Kitanya Kemarin Kemana Aja Ini Ada 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 Sebuah Kisah Yang Di Kisahkan Oleh Imam Jalaluddin Ruh Ada Seseorang Yang Masuk Mendatangi Beliau Kemudian Tanpa Senggannya Beliau Berkata Kemana Aja Kamu Sebenarnya Aku Merindukan Kedatangan Kamu Hari Ini Yang Udah Lama Kenapa Kamu Pergi Jauh Oh Sibuk Butuhan Butuhan Belum Tercukupi Padahal Itu Bukan Kebutuhan Tapi Keinginan Bahkan Di Atas Keinginan Itu Ditempeli Ketamakan Padahal Udah Cukup Sehari Saja Kalau Dibilang Kebutuhannya Satu Setelah Bangun Kita Masih Hidup Bisa Napas Bisa Gerak Leluasa Karena Ada Yang Bangun Tanpa Bisa Gerak Itu Udah Alhamdulillah Bangun Gerak Semua Kemudian Pagi Pagi Kita Bisa Sarapan Non Kopi Break Kopi Break Breakfast Sarapan Pagi Nyarap Bubur Disanguan Karena Orang Sunda Beda Mas Orang Sunda Kalau Makan Itu Belum Disebut Makan Kalau Belum Pakai Nasi Bubur Itu Belum Makan Kupat Pakai Gorengan Belum Makan Basok Belum Makan Makannya Harus Pakai Nasi Jadi Kadang Bubur Pakai Nasi Baru Sebut Makan Orang Sunda Kalau Di Betawi Kayaknya Kagak Beda Masalah Isi Perut Komposisinya Itu Nah Dari Pertanyaan Itu Orang Tadi Ngejawab Begini Bukan Masalah Hanya Karena Kesibukan Bahasanya Itu Sudah Jadi Takdir Kita Berpisah Nah Ketemunya Hari ini Mungkin Bahasanya Kembali Kepada Ketentuan Allah Kita Bisa Dipertemukan Kembali Maka Imam Jalaluddin Atau Orang Lain Menyebutnya Maulana Rumit Kami Juga Telah Memohon Kepada Allah Yang Senantiasa Mengganti Takdir Yang Menghilangkan Selama Ini Untuk Kembali Bersama Maka Senantiasa Saya Pun Disini Masih Berharap Rekan Rekan Yang Hilang Entah Kemana Mereka Bisa Kembali Dengan Doa Bahwa Tadinya Kita Pun Pernah Bergum Kita Hari Ini Berkumpul Mudah Mudahan Nanti Suatu Saat Pada Saat Kita Dikumpulkan Di Alamah Syar Kita Bisa Kumpul Dalam Naungan Benderanya Rasulullah Assalamuala Amin Takdir Perpisahan Dan Pertemuan Yang Ada Yang Baru Baru Ini Kalau Ini Kan Udah Lama Gak Keliatannya Kalau Ini Baru Ketemu Ketemunya Kalau Ini Udah Lama Bukan Udah Lama Ketemunya Udah Lama Kagak Termasuk Yang Punya Rumah Yang Punya Rumah Ngac Loh Dua Tahun Seumur Anak Tadi Tapi Memang Sudah Itu Menjadi Takdir Allah Siapa Yang Menginginkan Perpisahan Sebenarnya Semua Orang Tidak Menginginkan Sebuah Perpisahan Tapi Takdir Yang Menyebabkan Perpisahan Itu Adalah Bahasanya Tepat Dan Tidak Tepat Tergantung Siapa Yang Memandang Seperti Kita Keadaan Kok Kita Harus Kerja Capek Gak Kayak Orang Orang Cuman Kipas Kipas Dapat Duit Dorong Dorong Robak Dapat Duit Cuman Tiup Dapat Duit Kita Harus Capek Capek Pengen Dapat Duit Gampang Gampang Kalau Misalkan Cuman Kipas Kipas Dapat Duit Gampang Tinggal Beli Daging Kambing Kipas Kipas Dapat Duit Duduk Ucang Ucang Jadi Tukang Nodong Nodong Dia Kagak Pergi Duduk Aja Kerja Dapat Duit Sama Aja Masing Masing Dengan Takdir Nah Takdir Itu Tergantung Dari Siapa Yang Memandang Dianggap Tepat Dan Tidak Tepat Kenapa Kita Harus Miskin Seperti Ini Kenapa Orang Lain Kaya Kenapa Orang Lain Lebih Tajir Dibanding Kita Itu Pandangannya Orang Yang Berbeda Terkadang Apa Yang Kita Inginkan Terhadap Orang Lain Dan Membenci Apa Yang Kita Punya Padahal Apa Yang Kita Punya Diinginkan Juga Sama Orang Lain Nikmati Saja Apa Yang Kita Memiliki Hari Ini Maka Itu Merupakan Sebuah Bentuk Ketenangan Dalam Kehidupan Karena Mencari Ketenangan Lebih Sulit Dibanding Mencari Kesenangan Orang Mencari Kesenangan Kesana Kemari Mengorbankan Apa Yang Dipunyanya Tapi Terkadang Ketenangan Tidak Jumpa Juga Didapati Orang Pengen Tenang Padahal Duit Ada Istri Ada Cantik Akhirnya Dia Pergi Pengen Dapat Ketenangan Dalam Menghirup Udara Datang Ke Puncak Kemudian Nyari Makanan Yang Dengan Menu Variasi Apakah Mereka Tenang Belum Tentu Meskipun Mereka Ada Di Puncak Dengan Menu Bervariasi Kita Tenang Tenang Di Sini Ngopi Udut Ngopi Udut Tenang Gorengan Nantem Bahkan Makan Kita Lebih Lahap Dibanding Orang Orang Yang Tadi Nah Semua Berasal Dari Yang Ditakdirkan Sama Allah Memang Benar Bahwa Segala Sesuatu Yang Dilihat Dari Sisi Allah Itu Seluruhnya Baik Tapi Jika Dipandang Oleh Manusia Atau Dipandang Oleh Kita Takdir Itu Ternyata Seperti Buruk Contoh Tadi Perpisahan Selama Empat Tahun Selama Dua Tahun Dianggap Sebagai Buruk Di Mata Kita Atau Misalkan Bapak Bapak Punya Takdir Yang Dianggap Kok Saya Begini Saya Begini Keluarga Begini Itu Keadaan Uang Seperti Ini Kaga Ada Enak Enaknya Itu Menurut Pandangan Manusia Dianggap Buruk Tapi Maha Benar Allah Dengan Takdirnya Tidak Ada Yang Pernah Buruk Sama Sekali Dipisahkan Selama Dua Tahun Dipisahkan Selama Empat Tahun Itu Ada Kebaikan Di Dalamnya Bapak Bapak Datang Hari Ini Pun Di Tempat Ini Dengan Tadinya Dengan Kesibukannya Masing Masing Itu pun Ada Sisi Kebaikan Hikmah Yang Belum Kita Dapat Hari Ini Nanti Kelihatan Hikmah Itu Akan Terungkap Pada Saat Waktu Tertentu Apalagi Perkumpulan Hari Ini Yang Dianggap Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Akan Berbuah Hasil Terbaik Sebagai Bentuk Implementasi Nak Budu Kalau Sendirian Baca Yasinan Segen Pak Males Kalau Sendirian Cuali Malam Jumatan Kalau Malam Jumatan Gitu Pun Kalau Misalkan Udah Ada Di Rumah Itu Pun Kalau Kagak Capek Kalau Kagak Ada Yang Ngalang Ngalangin Baru Mau Baca Yasin Baca Salawat Kalau Dipikir Selama Satu Minggu Kemarin Kalau Di rumah Sendirian Atau Dalam Keadaan Tidak Sengaja Dikumpulkan Kayak Gini Berapa Banyak Baca Salawat Kapan Baca Salawat Kagak Ada Dipikir Dikumpulkan Hari Ini Merupakan Takdir Allah Sebuah Kebaikan Kenisayaan Bahwa Kita Akan Mendapatkan Hikmah Terbaik Dalam Hari Ini Kualitas Yang Berbeda Dengan Hari Hari Sebelumnya Meskipun Kuantitas Yang Kita Nikmati Lebih Banyak Dari Hari Senin Sampai Hari Sabtu Tapi Yang Berkualitas Mungkin Hari Ini Jadi Yang Dianggap Buruk Dipandangan Manusia Bagi Allah Itu Adalah Sebuah Kebaikan Maka Tinggal Kita Menikmati Dengan Rasa Syukur Bersyukurlah Dengan Apa Yang Kita Miliki Hari Ini Karena Apa Yang Kita Miliki Hari Ini Meskipun Dianggap Kurang Dianggap Kurang Pada Cukup Yang Kita Pinta Kecukupan Cek bahasa Sunda Walu Walu Ya Pada Saat Butuh Ada Ada Jadi Tidak Mesti Harus Uang Numpuk Sana Sini Cek bahasa Kolot Mabru Dijuru Ngalayah Ditemah Ditengah Ima Sijamrong Dikolong Sijabrik Dipipir Tekadahar Angerwe Nukadaharmah Sangus Sapiring Dilaukan Mas Punya Duit Jutaan Yang Dimakan Satu Juta Itu Enggak Hasil Capek Dari Pagi Sampai Siang Sampai Sore Bahkan Sebulan Penuh Apakah Dinikmati Sendiri Enggak Dinikmati Sendirinya Hanya Sepiring Nasi Pagi Dan Siang Atau Sore Sisanya Orang Lain Buat Anak Istri Kadang Untuk Ngasih Yang Membutuhkan Nah Dari Memberikan Sebagian Daripada Harta Untuk Orang Lain Makan Mis Saya Akan Datang Lagi Jadi Ma An Faktu Min Syai In Pahu Ayuh Lipu Jangan Merasa Gusar Kalau Kita Ngasih Ke Orang Lain Bentuk Makan Atau Bentuk Uang Bentuk Tenaga Bentuk Senyuman Itu Akan Berbalik Kepada Kita Allah Akan Ganti Jadi Jangan Merasa Rugi Secara Itungan Matematik Uang 10.000 Dikasihin 5.000 Ke Kotak Amal Uangnya Berkurang Sisa Uangnya Dari 10.000 Dikasihin 5.000 Sisanya 5.000 Padahal Di Mata Allah Yang 5.000 Yang Dikasihkan Hari Ini Itu Adalah 50% Yang Kau Meliki Maka Akan Aku Ganti Berapa Gantinya Tergantung Dari Sisi Mana Kita Akan Melili Ada Manja Manja Abil Hasanatin Bahwa Asrun Am Saliha Ada 10 kali Lipat Ada 700 Kali Lipat Seperti Masalul Latina Yunfiku Ambal Fisabilillah Kama Ambatat Sab'a Sana Bilapikul Lisumbulatin Mi Atuh Habba Jadi 700 Kali Lipat Bahkan Yudho Ibu Limay Yasha Akan Melipat Gandakan Jika Kitanya Ihlas Tanpa Harus Berharap Yang Dikasihin Itu Akan Balik Lagi Yang 5 ribu Itu Gak Seberapa Bagi Allah Tapi Kita Mintanya Pas Masukin Uang 5 ribu Ya Allah Mudah Mudahan Apa Yang Kita Ingin Tercapai Pengen Punya Motor Hayang Kanopi Ada Sodakoh 5 ribu Tapi Alhamdulillah Sodakoh 5 ribu Tapi Hayang Lulus CPN CPNS 5 ribu Mental Padahal Lamun Mayar Kijep Oke Tidak Bayar Kijep Bungkul Kebayar Tidak Bayar Kijep Bungkul Tidak Tidak Udara Tidak Kebayar Gerak Mata Berkedip Tidak Kebayar Ini Punya Telinga Ngedenger Suara Tidak Kebayar Ngapain Punya Telinga Tapi Kagak Ada Pendengarannya Ibarat Kalau Misalkan Kita Beli Sepatu Yang Bagus Tapi Kagak Ada Kakinya Sepatunya Bagus Mereknya Naik Atau Misalkan Apalah Arganya 2 juta Tapi Kagak Ada Kakinya Guna Enggak Enggak Nah maka Kita sisihkan Waktu kita Hari ini gak banyak Berapa jam sih Kita ngumpul Berapa jam Ini anggapnya bahwa kita Nuntut ilmu lah Mencari ilmu Berapa lama Paling lama sejam Paling lama 2 jam Nanti plus dengan Dikirnya Tapi kalau Yang sejam 2 jam ini Kenapa terasa berat Panas Cangkel Yang buru-buru balik Melila Buru-buru Amin Padahal kita ngajinya kan Santai-santai aja Mesti kayak Santri-santri Kita ngajinya santai aja Karena kita sistemnya Kita pembenahan diri dulu Ini sih Supaya memberikan Sebuah kekuatan Pada saat kita berzikir pun Kita menambah Kualitas Keyakinan Masing-masing punya Keyakinan terhadap Allah Tapi Keyakinan tersebut Itu Tidak yakin Punya Keyakinan Punya Tapi tidak yakin Terhadap Keyakinannya Contohnya tadi Allah sudah Memenuhi segala Jenis Kebutuhannya Tapi kita Yakin Enggak yakin Tapi enggak yakin Terhadap Keyakinannya itu Beda Kayak burung Yang disangkar tadi Percaya Enggak percaya Burung makan Dari pagi Sampai Sore Minum Sekarang aja Nih udah dijamin Kebutuhannya Minumnya Makannya Wudutnya Dijamin Tapi kenapa Merasa Risau Memikirkan Hari esok Lusa Bahkan tahun depan Yang belum tentu Esok lusa Kita masih Hidup Kita capek-capek Kerja Kemudian hasilnya Nanti yang nikmatin Orang lain Mau Kagak mau Ibaratnya kita Kayak Andong Sado Sado itu Ayah kuda Ayah Itu Nah Keretanya Ada Kusirnya Nanti Nih Kita ibaratkan Kita jangan sampai Jadi kudanya Kepala rumah tangga Jangan sampai Jadi kuda Dalam Kedali Kusir Siapa kusirnya Hawa nafsu Termasuk Yang menjadi Pitna adalah Anak dan istri Bukan berarti Kita bukan Nggak mau Belain anak istri Itu adalah Sebuah kewajiban Cuman gini Jangan sampai Kita Dikedalikan Kita jadi kuda Dalam Andong Atau dari Sado Nih lihat Nih Andong Kalau misalkan Dia masih jadi Alat Transportasi Ya Dia berada Di pinggir jalan Nungguin penumpang Ya Begitu ada penumpang Dua orang Penumpangnya Gede-gede Naik aja Kemudian Pada saat Mau berangkat Kuda Dipecut Duluan Ya Karena ada penumpang Penumpang itu Ibaratnya adalah Anaknya Kita punya anak Ya Naik Dalam kendaraan Jadi Kemudian Pak Berangkat kerja Dong Dia mulu Kita kan masih punya banyak Kebutuhan Akhirnya kerja Pecut Kuda Berangkat Kan gitu ya Kalau kagak dipecut Diam aja Mending-mending Jalannya mulus Rata Kayak di jalan Kan kagak Ada belok Kiri ke kanan Tergantung kusir dia Lihanya gimana Kan ya Kemudian Mending-mending Kayak tadi Lurus aja Gak mesti dipecut Tapi kalau udah Ada jalan tanjakan Kuda makin Makin repot Penumpangnya gede-gede Sama kusir Dicambukin Biar larinya Cepat Anak makin gede Kebutuhan makin banyak Maka istri Ngumel terus-terusan Pak Yang kedua itu Sebenarnya itu Kebutuhan 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 Gitu ya Udah nama nanjak Dipecut Ya Nyampe lah Sama tujuan Ya Nah begitu Udah nyampe Si penumpang Ngasih duit Ngasih duitnya Ke kuda Atau ke kusir Ke kusir Ya Kemudian Sama kusir Duitnya itu Dihitung Weh Dapet sekian Kemudian Dibagi-bagi nih Anggap Dari dua penumpang Dia dapet 15.000 15.000 Satu penumpang Berarti dapet 30.000 Ini yang 30.000 10.000 Buat yang di rumah 10.000 Buat kusirnya makan Kan kerja dari pagi Sampai Sore Makan tuh 10.000 Yang 10.000 lagi Buat Boleh gorengan Kalau enggak Buat nanti Perbaikan Keretanya Kuda dapet apa Dia cuma dapet rumput Sama dapet Pecut Dapet rumput Sama dapet Pecut Nah ibarat Kalau kita Enggak berimbang Antara kerja Membela dunia Tanpa didampingi Dengan naerat Kita cuma dapet rumput Sama pecut doang Begitu kita meninggal Yang nikmatin Ini hasil kerja Ada rumah yang bagus Kendaraan yang bagus Artanya yang banyak Yang nikmatin siapa? Yang hidup Yang hidup kan Nah kayak kuda Yang dapet uangnya siapa? Kuda apa kusir? Kusir Berarti yang Nanti jika kita Ibaratnya Jangan sampai Dikedalikan Dengan nafsu Kita bela-belain Kerja Dari pagi sampai sore Ninggalin sholat Udah dapet duit Dinikmatin sendiri Padahal ada hak Orang Lain Maka begitu Meninggal aja Ibaratnya kita Enggak punya Apa-apa Sisanya Adalah Untuk Yang hidup Yang kita bawa Apaan? Cuman kain Kapan Maka pas Yang punya kuti doang Nah Ini adalah Sebuah pertanda Bahwa Perpisahan Dan pertemuan ini Sudah menjadi Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi apapun yang Sudah ditakdirkan Itu datang dari Allah Tinggal menyikapinya Bagaimana kita menyikapi Karena Kalau kita hanya Sekedar bergelut Terhadap apa yang Kita inginkan Padahal sudah Dicukupi Semua kebutuhannya Makan Saya Keinginan itu Tidak akan Pernah Ilang Udah Punya ini Datang lagi Punya ini Pengen ini Nges beres Kanopi Hayang Pan SK Nges beres SK Hayang Boga Ngabanarkan motor Nges motor Kreditan San beres Hayang Boga Merinan Ayana Mabias Keinginan itu Tidak pernah Ada Beres-beresnya Terus saja Tapi kebutuhan Kehidupan Kesehariannya Tetap aja Jalan Jalan Pernah Enggak Seharian Kagak Makan Mungkin Saja Pernah Tapi Dalam Kenikmatan Menurut Seorang ulama Hanya terbagi Menjadi dua Satu Dia menikmati Hidupnya Kedua Menikmati Dalam Kehidupannya Menikmati Hidupnya Dan menikmati Kehidupannya Jadi kalau kehidupan Hari ini Tidak dinikmati Wah Besok gimana Besok gimana Berarti hari ini pun Tidak dinikmati Nikmati saja hari ini Daripada gusar Mikirin besok Belum tentu Besok masih Hidup Oh cita-cita Di depan Ano 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 Gitu Udah dipikirin hari ini Akhirnya Stress Sakit Kerja kagak Keinginan masih ada Di depan Meninggal Iya Jadi Ternyata Gawet 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 Mendingan Kopi Wut Wut Nikmati Mendingan Isuk Isuk Menikmati Hidup Dengan Gayanya Sinar Matahari Ngopi Wut Wut Hujan Gede Wut 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 Jadi Ditutup Dengan Sekilas Bahasa Dari Maulana Rumi Sebutnya Kan gini Perjalanan Masih Panjang Keinginan Masih Banyak Karena Apapun Kehidupan Ini Nis Saya Hidupnya Kita Pun Entah Besok Atau Besar Karena Pemikirannya Bisa saja Kita yang Meninggalkan Harta Atau Kita yang Ditinggalkan Harta Bisa saja Kita yang Meninggalkan Keluarga Atau Kita Ditinggalkan Keluarga Keluarga Bekerja Semaksimal Mungkin Ya Namun Diiringi Dengan Niat Ibadah Kemudian Sisihkan Sisihkan Waktumu Untuk Kembali Kepada Allah Nisjaya Apapun Bentukan Yang Kita lakukan Dengan Kesibukan Kesibukan Sebelumnya Kalau kita Beriringan Dengan Ada kata Nak Buduh Maka Pantaslah Kita akan Mendapatkan Kata Nasta Kan Kita Baca Patih Gak Gak Kayak Gini Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yomidin Iya Kan Nasta Nggak Ada Nak Buduh Jadi Nak Buduh Baru Kita Nasta Jadi Ibaratnya Kalau kita Udah Nak Buduh Jadi Nasta In Pun Enak Kalau Kita Kerjanya Udah Maksimal Minta Gaji Pun Tidak Segen Pak Bayar Kita Kan Udah Kerja Tapi Kalau Kerja Tidak Minta Gaji Normal Ata Nggak Nggak Pengen Segala Macem Dicukupin Keinginannya Dikabulin Tapi Ibadahnya Kagak Itu Orang Yang Kagak Normal Kalau Dalam Bentuk Keiman Tapi Banyak Kok Yang Nggak Pernah Ibadah Tapi Kecukupan Keinginannya Dikabulin Awas Awas Bahwa Itu Adalah Isti Belut Pemberian Pemberian Seolah Kau Silahkan Makan Kayak Kambing Mau Dikurbanin Makan Yang Banyak Dikasih Makan 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 Ntar Pagi Sembeli Dikasih Yang Kagak Sholat Yang Kagak Pernah Jakat Yang Kagak Pernah Sodako Kok Tenang Tenang Hidupnya Jangan Dianggap Tenang Tenang Aja Kok Kenapa Yang Sholat Yang Puasa Yang Sodako Belangsak Belangsak Aja Pemikirannya Justru Dibalik Semua Itu Adalah Keindahan Dibalik Takdir Allah Jadi Kita Tinggal Menyikapi Sebaik Mungkin Husnudzon Terhadap Allah Jadi Prasangka Baik Terhadap Allah Akan Mendatangkan Sebuah Ketenangan Ketenangan Tersendiri Itu Saja Mudah Mudahan Sekilas Pembahasan Kita Untuk Menambah Keyakinan Untuk Selalu Terus Mendekat Kepada Allah Karena Tidak Sedikit Orang Males Kumpul Kumpul Kayak Gini Udah Capek Dari Pagi Kerja Mendingan Tidur Aja Di Rumah Mendingan Nyau HP Daripada Tawasulan Daripada Ngaji Mereka Rasa Padahal Sakesal Kesal Ngaji Itu Adal Haffad Humul Malaikat Malaikat Akan Turun Mengitari Semua Yang Duduk Disini Kemudian Memintakan Ampun Sama Allah Terhadap Dosa-dosa Yang Hadir Pada Hari Ini Mudah-mudahan Dosa Kita Yang Begitu Banyak Berharap Dengan Berkumpul Tolak Ilmu Dan Berfikir Allah Ampuni Dosa-dosa Kita Kemudian Jika Dosa Kita Terampuni Maka Mudahlah Apapun Yang Kita Pinta Ter Kabul Ibarat Kalau Misalkan Hati Itu Wadah Yang Penuh Dengan Kotoran Kalau Pengen Dikasih Yang Bersih Kayaknya Gelas Ini Masih Ada Isi Kopi Kemudian Mau Di Isi Air Putih Gak Pantes Ini Masih Ada Kopi Kemudian Masuk Air Putih Gak Buang Dulu Yang Hitamnya Cuci Dulu Biar Bersih Baru Dikasih Air Pun Kelihatan Pas Matakan Hati Kita Pun Cernihkan Dulu Niatkan Ikhlas Karena Allah Apapun Yang Kita Inginkan Mudah Mudahan Ada Dalam Takdir Allah Dikabulkan Dikabulkan Gitu 10 menit 8 menit 6 menit 6 menit 6 menit Yang mau Oda Yang mau Sampai 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 Hijin Hijin Sampai Sampai Kamu Hijin Arak Dipotokopi Sampai 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 Sampai